Halo teman-teman, balik lagi di channel ini dan di video kali ini kita akan membahas update yang sebentar lagi ditambahkan di live after ini Jadi kira-kira fitur apa aja yang ditambahkan pada update kali ini? Check this out Intro Oke, jadi sembari menunggu update yang akan segera ditambahkan Ini kan kurang lebih saya post ini harusnya waktu maintain ya teman-teman Yaitu 6.40-7.30 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih 7.40-8.30 in game Jadi sebelum lanjut membahas update apa aja yang akan ditambahkan di live after ini Saya mengingatkan lagi kepada teman-teman yang baru mampir atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe di bawah Karena dengan mengklik tombol subscribe teman-teman telah membantu memberikan support dan dukungan kalian untuk channel ini agar terus menjadi lebih baik Oke, kita akan membahas update apa aja sih kira-kira yang akan ditambahkan pada update 29 Agustus pagi ini Jadi langsung aja teman-teman disini ada beberapa update yang mungkin akan ditambahkan di update kali ini Kita akan mulai dari training dulu yang pertama Untuk training sendiri disini ada kurang lebih 8 poin Yang dimana yang pertama adalah adanya city exploration ya teman-teman Ini sih kurang lebih seperti event yang kemarin ya Yang dimana kita menghampiri NPC yang ada di masing-masing map Tapi kita akan mulai dulu di NPC HOPE 101 Jadi kita diminta untuk ngerjain tugas disana Kurang lebih kayak kemarin lah yang sampai kita mancing juga di sandcastle Kemudian memasak atau ngasih ikan Kurang lebih seperti itu Eventnya sama Kemudian yang kedua ada new outfit teman-teman Nah ini outfit ini nih Loving exercise Kurang lebih gambaran outfitnya itu seperti ini teman-teman Bagi Saya ini bagus sih outfitnya Apalagi yang untuk karakter ceweknya Wadaw lebih badass ya kelihatannya Dan menurut kalian bagaimana apakah exercise Exercise pula Apakah outfit kali ini lebih bagus menurut kalian Atau bagaimana silahkan vote di pojok kanan atas ya Apakah ini menarik atau tidak menurut kalian Kemudian yang ketiga ada spot clock in Nah ini kurang lebih juga sama seperti event sebelumnya Jadi kita diminta biasanya ada 3 exercise disana yang harus kita lakukan Biasanya jalan berjalan kaki berapa meter Misalnya 100 meter gitu Kemudian ada juga yang berenang Selama 10 detik atau berapa meter juga Biasanya atau biasanya nebang sekian pohon Dan kita akan mendapatkan reward juga teman-teman Disini sih katanya untuk membakar kalori Tapi kalau kita yang main game Masa ya membakar kalori di jari tangan kita kan Gak lucu juga anjay Oke Yang keempat ada Player bisa mendapatkan great reward everyday By completing specific quest Nah ini Saya kurang paham juga Tapi disini yang jelas gambaran update-nya teman-teman Untuk yang keempat ini Di weekend kita akan mendapatkan Extra bonus ya Gatter Master itu sampai 2 kali Gila sih ini Josh Josh Marco Josh Goodvar so good ini ya teman-teman Semoga Untuk extra rewardnya Atau Master yang diberikan sih Banyak ya teman-teman Karena untuk Manor 12 Apalagi Saya ini aja gila nih Untuk Combat Mana ya Untuk combat 61 Untuk naik level itu Perlu 10 juta Point mastery Teman-teman Gila Itu banyak banget loh Banyak Serius banyak dah Dan harapan saya sih Semoga nanti Point ininya Makin banyak ya teman-teman Untuk masterinya Jadi Biar gak terlalu Menyita waktu banyak Karena jujur aja game ini Seakan Seolah-olah Seperti kerja full time Ya teman-teman Harus full Dikerjain semua tugasnya Kalau kita mau naik level Dengan cepat Kemudian yang kelima Nih ada Infected hunt lagi Ini teman-teman Infected hunt Kembali lagi Dengan 3 level utama Yaitu Easy Medium Dan hard Tentunya Kalau kita mengambil hard Kita juga akan mendapatkan Extra reward Tapi Juga akan semakin sulit Ini juga namanya hard Teman-teman Tapi Gak apa-apa Ini juga Bagus juga lah Untuk nambah-nambah Reward Biasanya kalau gak salah Ada Item upgrade ya Seperti kristal Atau film Dan lain sebagian macam Kemudian Yang poin ke 6 Ini selama Tanggal 29 Agustus Sampai 4 September Itu ada pack Semacam cut price Teman-teman Jadi Di mode training Itu di bagian training Nanti Cuman disini belum ada Karena masih Saya recordnya malam Teman-teman Jadi belum keluar Nah nanti akan ada Menu Atau Bagian Dimana kita bisa Memotong harga Beberapa item Jadi Biasanya ada Makanan Disana Kemudian juga ada Detachment kalian Kemudian ada juga Food Dan biasanya ada juga Beberapa item Wallpaper Dan furniture Untuk Manor kalian Kemudian dari tanggal 5 Sampai 11 September Itu ada 3 group sale item Dan akan refresh Setiap malam Nah ini juga Sama juga ya teman-teman Di Ada 3 pilihan juga Biasanya Itu tadi Kalau gak Makanan Ya biasanya Untuk furniture Kalau gak furniture Ya biasanya juga Material Untuk attachment Kalian Entah Armor Ataupun Senjata Kemudian yang Poin ke 8 Caravan 101 Can be defined Into general training And double training Nah ini Sama juga Seperti sebelumnya Jadi kalian bisa memilih Mau yang General Yang Yolo Solo Atau Mau Duo Bersama Koheb Kalian Atau juga Enggak Koheb juga Enggak masalah Yang penting Selama 1 camp Oke Kemudian ada Event Schedule Yang dimana Disini dibagi lagi Menjadi 6 poin Yang pertama Commerce 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 Beru 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 Itulah Pokoknya Member Are allowed To use The new Schedule System To complete Various Stacks To obtain Duty Point Jadi Disini Dibilang Ini Cuman saya bingung Apakah ini Member Ini Maksudnya Membership Yang ada Di mall Ini Kalau kita Lihat Di bagian Mall Itu ada Namanya Membership Nah ini Nah ini Nah ini Ini ada Membership Ini kurang lebih Harganya Berapa ya Kemarin Untuk Membership Ini Sendiri Itu kurang Lebih Untuk Membership Itu 71 Ribu Teman Teman Nah ini Dia bilang Disini Intinya Bahwa kita Akan Mendapatkan Tugas Tambahan Dan Extra Reward Juga Teman Teman Jadi Mungkin Akan Lebih Bermakna Membership Ini Kemudian Yang Kedua The Master Reward From All Tarts Have Been Integrated Into The Commerce Baru Duty Reward Jadi Untuk Master Reward Yang Sebelumnya Sudah Di Integrasikan Semoga Disini Untuk Hadiah Dan Reward Semakin Bagus Terlebih Untuk Manor 12 Ke Atas Kemudian Yang Ketiga The Duty Point Earn From Some Map Reward Quest Reduce As Commerce Baru Members Nah Ini Yang Saya Bingung Nomor Tiga Apakah Maksudnya Untuk Beberapa Tugas Seperti Di Map Map Itu Akan Menjadi Atau Masuk Juga Ke Bagian Membership Ini Atau Tidak Kalau Jadi Membership Agak Repot Juga Sih Teman Teman Untuk Teman Yang Free Free To Play Seperti Saya Contohnya Tapi Kita Lihat Nanti Karena Ini Masih Gambaran Jadi Kita Harus Mastikan Lagi Di Dalam Update Nanti Kemudian Yang Keempat Daily Casual Request From The Commerce Baru Also Have Limit Nah Ini 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 Jadi Kalau Kita Lihat Di Bagian Daily Di Sini Ada Yang Namanya Commerce Baru Request Nah Ini Teman Teman Disini Ada Limit Untuk Limit Punya Saya Sekarang 18 Karena Gator Saya 61 Dan Ini Akan Naik Berdasarkan Jumlah Atau Level Gator Kalian Jadi Semakin Naik Level Gator Kalian Maka Semakin Banyak Juga Nanti Limit Yang Kalian Dapatkan Yang Kelima Setelah Semua Duty Chess Diklaim Maka Kalian Akan Mendapatkan Extra New Dollar Itu Duty Chess Itu Yang Mana Yang Ini Kan Ada 1 2 3 Dan 4 Nah Ini Kalau Full Sampai 160 Maka Kita Akan Mendapatkan Duty Atau Reward Berupa New Dollar Jadi Ini Sudah Lama Sih Gak Gak Harus Dibahas Sebenarnya Kemudian Keenam Weekend Benefit On Saturday And Sunday Ini Yang Weekend Itu Akhir Pekan Kita Akan Mendapatkan Reward Mastery Atau Bertambah Sebanyak 20% Tapi Kok Malah Turun Kemarin Kalau Gak Salah 25 25 Atau Berapa Saya Keliru Ini Kok Malah Jadi 20% Kemudian Yang Berikutnya Disini Ada Manor Party Ini Yang Juga Baru Saya Kira Kemarin Ada Beberapa Sudir Gambaran Seperti Apa Intinya Kita Akan Dikasih Seperti Jadi Kita Bisa Mengadakan Party Di Manor Kita Masing Masing Dan Ini Kalau Enggak Salah Kita Bisa Melakukan Ini Itu Setiap Ini Setiap Satu Minggu Sekali Ya Teman Teman Jadi Kita Lihat Aja Nanti Jadi Setiap Kalian Bisa Membooking Atau Membuat Schedule Di Manor Controller Kita Teman Saya Belum Tahu Seperti Apa Nanti Kurang Lebih Isinya Yang Jelas Disini Kita Bisa Melakukannya Setiap Minggu Sekali Katanya Nanti Kita Lihat Aja Seperti Apa Waktu Selesai Update Ini Kemudian Other Content And New Rules Disini Ada Ada Lima Item Teman Teman Yang Pertama Ada Thunder Storm Jadi Ada Petir Nanti Untuk Di Fall Forest Jadi Ketika Kita Berjalan Entah Di Bawah Pohon Atau Mungkin Di Halaman Terbuka Kita Bisa Terkena Petir Jadi Berhati Hatilah Karena Sewaktu Waktu Kalau Kalian Di Fall Forest Dan Kemudian Lagi Hujan Badai Dan Berpetir Berhati Hatilah Teman Tengah Tengah Untuk Damagenya Sendiri Apakah Sakit Atau Tidak Saya Juga Tengah Tengah Nanti Kita Lihat Aja Teman Teman Penasaran Seperti Apa Apakah Akan Sama Seperti Petir Ketika Kali Kita Di Manor Atau Di Mana Tengah Tengah Kita Tengah 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 War Charles Town Ada Ditambah Teman Teman Yang Namanya Booty Event Saya Tengah Ikut Ini Karena Terus Terang Aja Teman Effort Dan Reward Yang Diberikan Untuk War Charles Town Itu Menurut Saya Pribadi Kurang Dalam Artian Untuk Effort Kita Besar Tapi Reward Nggak Seberapa Katakan Seperti Misalnya Untuk Senjata Dan Gear Yang Kita Pakai Itu Durability 100% Dipakai Semua Nggak Seperti Miska Atau Boss Camp Yang Ada Support Sekian Persen Sampai 95% Disini Nggak Ada Teman Charles Town War Nggak Ada Sama Sekali Gila Oke Kemudian Yang Ketiga Adjust Carakter Default Post Jadi Disini Ada Post Yang Di Mall Ini Teman Teman Di Mall Ini Kan Ada Beberapa Baju Nah Ini Bisa Dipakai Untuk Foto Ataupun Dipakai Di Manekin Kita Teman Teman Seperti Itu Kemudian Yang Keempat Smart The Smart Storage Function Nah Ini Smart Storage Ini Kayaknya Untuk Beberapa Waktu Kedepan Kayaknya Di Non Aktifkan Teman Ini Unavailable Berarti Kemungkinan Nggak Bisa Dipakai Dulu Untuk Sementara Nggak Tau Juga Kenapa Dibuat Seperti Ini Kemudian Yang Kelima Atau Poin Yang Terakhir Adanya Penambahan Fitur Untuk Recording Jadi Kita Nggak Akan Kehilangan Moment Terbaik Kita Tapi Saya Nggak Tahu Ini Seperti Apa Nanti Kita Tunggu Aja Di Gamenya Dan Semoga Nggak Membuat Gamenya Semakin Berat Dan Nge-lag Harapannya Seperti Itu Oke Itu Aja Saya Kira Teman Untuk Di Update Kali Ini Tapi Yang Jelas Yang Perlu Saya Tekankan Disini Adanya Sistem Ini Jadi Untuk Karavan Member Atau Membership Nanti Kemungkinan Akan Mendapatkan Reward Extra Atau Tambahan Teman Teman Dan Itu Tadi Ini Masih Gambaran Apakah Memang Seperti Atau Tidak Kita Tunggu Aja Yang Jelas Bahwa Kalau Misalnya Membership Mendapatkan Reward Tambahan Otomatis Kan Juga Mereka Lebih Cepat Untuk Naik Level Dan Apakah Ini Termasuk Pay To Win Atau Tidak Silahkan Komentar Juga Di Bawah Tapi Kalau Menurut Saya Pribadi Bahwa Kalau Kita Ingin Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Maka Tidak Salah Kalau Kita Harus Mengeluarkan Effort Lebih Juga Seperti Itu Dan Yang Kedua Mungkin Cuma Manor Parti Selebihnya Biasa Infected Han Masih Seperti Sebelumnya Dan Yang Ada Tugas Untuk Klaim NPC Juga Sama Seperti Event Sebelumnya Oke Saya Kira Itu Aja Untuk Update Kali Ini Dan Menurut Kalian Bagaimana Silahkan Tinggalkan Komentar Kalian Di Bawah Dan Apa Harapan Kalian Kira Untuk Game Ini Entah Mungkin Fitur Dan Sebagai Macam Silahkan Tinggalkan Komentar Kalian Di Bawah Oke Thank You For Watching Dan Kita Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Bye Oh Ya Untuk Pengumuman Giveaway Pemenang Giveaway Nanti Ini Teman Teman Saya Usahakan Setelah Video Ini Oke Oke